Selamat pagi Yaitu sebuah proses untuk selalu meminta, selalu meminta, dan selalu meminta Ada sebuah pepatah Tiongkok yang terkenal mengatakan Mereka yang bertanya hanya akan terlihat sebagai orang bodoh dalam waktu 5 menit Tetapi mereka yang tidak bertanya akan selamanya menjadi seorang yang bodoh Bertanya, meminta adalah sebuah proses yang seringkali terdengar sederhana Namun tidak mudah dilakukan oleh banyak orang dalam hidup ini Dan orang-orang yang sukses, orang-orang yang menjadi champion adalah orang-orang yang berani bertanya, berani meminta Oleh sebab itu, apa yang dia minta, dia mendapatkannya Mari kita mulai Pernahkah Anda berada di dalam pesawat dan Anda lupa membawa bahan bacaan Sehingga Anda resah dan kebingungan mencari kegiatan apa untuk mengisi waktu Anda Lalu Anda melihat ke depan dan di sana ada seorang bapak yang baru saja membaca majalah yang menarik perhatian Anda Anda ingin meminjamnya, namun Anda ragu Dan mungkin Anda malu atau mungkin Anda takut ditolak sehingga Anda mengurungkan niat Anda Pertanyaan saya, apa yang terjadi jika Anda meminta Saya yakinkan Anda, kemungkinan sangat besar Anda diperbolehkan untuk membacanya Atau hasil yang terburuk pun hanyalah Anda ditolak Namun, begitu banyak orang tidak mampu menahan perasaan ditolak Begitu banyak orang tidak rela hanya ditolak untuk mendapatkan apa yang dia mau Dan itulah yang membedakan antara seorang juara dan seorang rata-rata Bagaimana perasaan Anda ketika Anda merasa takut untuk meminta Padahal Anda sangat menginginkannya Saya yakin Anda merasa tertekan Mungkin Anda berkata dalam hati Anda Ah, ini hal sepele dan tidak apa-apa kalau saya tidak mendapatkannya Bagaimana jika Anda dihadapkan pada situasi yang lebih serius lagi Seperti meminta kenaikan gaji Meminta orang lain berhenti merokok Karena anak Anda sedang sakit pernafasan Meminta pelanggan untuk membeli tiga buah dibandingkan hanya membeli satu buah produk Anda Sebagai seorang trainer, coach, dan penulis buku Satu hal yang paling saya ketahui adalah Kesuksesan seseorang di dunia ini Karena mereka mempunyai keberanian lebih untuk meminta Ketika Anda meminta Anda kemungkinan juga ditolak Well, that's okay Mungkin dengan sering kali Anda akan meminta Perasaan malu ditolak itu akan hilang Namun satu hal yang lebih mengerikan lagi Ketika Anda tidak meminta Proses di dalam pikiran Anda mengatakan bahwa Anda mempunyai self-image yang rendah Dan kalau hal itu berulang berkali-kali Anda menjadi orang yang sangat pasif Dan tidak berani untuk mencari kesempatan yang ada di luar sana Henry Ford pernah ditanya oleh seorang agent asuransi yang telah lama mengenalnya Mengapa Ford tidak pernah memberikan bisnis kepadanya Walau sekali saja Betapa kagetnya si agent ketika Ford menjawab Karena Anda tidak pernah memintanya kepada saya Jika kita mengingat masa kita kecil Senjata utama kita adalah meminta Melalui rengekan, berguling-guling Ataupun dengan menangis sekeras-kerasnya Seorang anak kecil ketika mengingatkan sesuatu Akan selalu meminta Namun ketika kita beranjak dewasa Dan seiring dengan seringnya kita diberitahu bahwa Tidak semua hal yang dapat kita peroleh Kita mulai menjadi ragu untuk meminta Kita mulai skeptis untuk meminta Seorang karyawan menjadi ragu meminta kenaikan gaji Walaupun ia telah bekerja dengan sungguh-sungguh Dan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan Seorang istri takut meminta suaminya untuk berlibur Seorang sales khawatir pelanggannya menolak Sehingga tidak berani memintanya untuk membeli Jika Anda mulai menggunakan teknik meminta ini Dengan keyakinan yang positif Dan tidak mudah menyerah sampai Anda mendapatkannya Anda akan mendapatkan hasil yang sangat mengagumkan Para juara yang berhasil di setiap bidang kehidupan Memiliki kemampuan ini Hal yang lebih dikenal sebagai karakter persisten Ingat cerita Colonel Sanders Ia mengetuk pintu Ke seribu sembilan pintu Untuk mendapatkan persetujuan dari investor Yang membuat Kentucky Fried Chicken dikenal seluruh dunia Sylvester Stallone meminta audisi Kepada lebih dari seribu agensi Untuk mendapatkan hanya sebuah peran Dua orang penulis buku yang memuat cerita-cerita inspirational Berkeliling mencari penerbit untuk menerbitkan buku mereka Penerbit pertama menolak buku mereka Demikian juga penerbit yang kedua Sampai penerbit yang ke-33 Namun mereka memiliki sikap pantang menyerah Dan memberanikan diri untuk mengirimkan naskah bukunya Kepada penerbit yang ke-34 Alhasil buku Chicken Soup for the Soul Mampu menorehkan penjualan fantastis Melebihi 80 juta eksemplar pada saat itu Jack Canfield dan Mark Victor Hansen Sangat menyadari pentingnya Melewati kegagalan demi kegagalan Sebelum mencapai tujuan yang mereka idam-idamkan Anda mungkin memiliki perasaan kecewa ketika Anda gagal Namun Anda jauh lebih baik dibandingkan mereka yang tidak pernah mencobanya Ketika saya ingin memulai merekam video mengenai champion Selalu ada keraguan-raguan di dalam diri saya mengatakan Akankah saya mampu melakukan ini sampai champion ke-101 Tetapi satu hal yang saya lakukan Tidak pernah terbesar di pikiran saya bahwa saya akan mampu menyelesaikannya dengan baik Tapi satu hal yang saya tahu Jika saya ingin melihatnya menjadi berhasil Saya harus mulai dari satu langkah demi satu langkah Itulah keberanian yang harus kita ambil Keberanian yang kita miliki saat ini Tidak sempurna Tetapi cukup sempurna untuk memulai sesuatu yang baik Memang Anda tidak mungkin selalu berhasil dalam setiap usaha Anda Seorang salesman terbaik sekalipun sadar Bahwa ia tidak mampu memiliki closing rate 100% Seorang pebisnis terhebat sekalipun sadar Bahwa tidak selalu investasi yang dipilihnya akan menguntungkan Saya teringat akan usaha saya meminta surat endorsement Kepada beberapa penulis dan pembicara motivasi hebat dunia Syukur pada akhirnya saya mendapatkan beberapa penulis yang mendukung niat saya Setelah berkali-kali meminta kepada mereka Namun ada juga beberapa penulis yang dengan alasan tertentu menolak permintaan saya Salah satunya adalah Pebicara dan penulis buku terkenal Zig Ziglar Entah sudah berapa surat yang saya layangkan khusus kepada Mr. Ziglar Meminta agar dia memberikan saya surat endorsement Namun tetap tidak membuahkan hasil Pada akhirnya dalam surat terakhirnya ia mengakui persistensi saya Dalam meminta endorsement kepadanya Namun ia tetap menolak Karena perusahaannya tidak mengizinkan memberikan endorsement kepada orang yang tidak ia kenal Saya merasakan kegagalan ini Namun setelah berpikir sederhana Saya merasa tidak gagal Karena Zig Ziglar dalam suratnya yang terakhir kepada saya Membubuhkan tanda tangannya yang asli Luar biasa bukan? Hal ini tentu merupakan suatu kehormatan bagi saya Karena tidak banyak orang di Indonesia Yang memiliki tanda tangan pribadi seorang Zig Ziglar Saat ini Zig Ziglar telah meninggal Dan tanda tangan beliau menjadi kenang-kenangan terindah bagi saya Ingatlah dan arahkanlah tembakan Anda Jauh ke bintang-bintang Karena seandainya tidak sampai pun Anak panah itu masih dapat mendarat di bulan Jika Anda tidak meminta Anda pasti tidak mendapatkan apa-apa Namun jika Anda meminta Ada dua hal yang akan Anda dapatkan Pertama, berhasil Dan yang kedua, ditolak Namun Anda bisa belajar untuk meminta yang lebih baik lagi Dan Anda dapat belajar dari semua itu So, champion lesson untuk kita semua Cobalah dalam satu bulan ke depan Untuk menyapa orang yang tidak Anda kenal Dan buktikanlah bahwa pada dasarnya hal tersebut tidak menakutkan Ingatlah, tidak ada salahnya atau ruginya ketika Anda meminta Yang rugi adalah ketika Anda malu untuk meminta Sebelum Anda meminta Anda belum mendapatkan sesuatu Ketika Anda meminta Kalaupun ditolak Anda juga berada dalam kondisi yang sama Yaitu belum mendapatkan sesuatu Jadi Anda tidak dirugikan sedikitpun Malahan ketika Anda meminta dan mendapatkannya Rasa percaya diri Anda akan semakin besar Dan Anda akan lebih berani meminta hal-hal yang lebih besar lagi Terapkanlah kebiasaan meminta dalam satu bulan ke depan Dan jadikanlah kebiasaan ini menjadi permanen Oleh sebab itu tulislah tiga kejadian di mana Anda malu meminta Dan kemudian menyelesali tindakan Anda Anda coba refleksi kembali Ada hal-hal pengalaman Anda yang membuat Anda malu Dan Anda merasa menyesali tindakan Anda Karena malu itu adalah sesuatu yang tidak ada Yang kedua Belajarlah dari ketiga hal peristiwa Anda ini Dan cobalah untuk meminta sekali lagi Dan tuliskanlah tiga hal yang ingin Anda minta Namun Anda ragu untuk memperolehnya Ini sebuah tantangan bagi kita Meminta sesuatu yang kita ragu untuk mendapatkannya Tapi kita lakukan Kita ragu tapi tetap lakukan Karena itulah Anda menjadi seorang juara Oleh sebab itu Cobalah untuk mengambil tindakan Dan teruslah meminta Saya Darmadi Dharma Mangsa The Master of Motivation Soar like an eagle Dan reach for the top